7 Tips Memaksimalkan Google Play Bagi kamu pengguna Android, pasti tidak pernah lepas dari Google Play Store. Toko aplikasi ini bisa dibilang sumber utama untuk mengunduh berbagai konten, mulai dari aplikasi hingga game. Bagi kamu yang baru berakhir ke Android atau mungkin pengguna lama yang belum familiar dengan Google Play, ada beberapa hal yang wajib kamu ketahui. Berikut 7 tips dan trik agar kamu bisa menggunakan Google Play dengan lebih maksimal. Cek Daftar Aplikasi Google Play Store memiliki tempat khusus bernama My Apps and Games. Sesuai namanya, kamu bisa melihat semua aplikasi yang sudah diunduh, serta aplikasi mana saja yang membutuhkan update. Ada puluh halaman khusus untuk melihat semua aplikasi milik kamu yang belum terinstall di perangkat tersebut. Cara mengaksesnya adalah Buka Google Play Store Klik ikon menu di pojok kiri atas, yaitu tiga baris horizontal, klik My Apps and Games. Jika ingin mengupdate beberapa aplikasi sekaligus, Google Play Store menyediakan fitur Update All. Aktifkan fitur Parental Controls. Tidak semua aplikasi di Google Play Store cocok digunakan anak-anak. Karena itu, jika kamu tidak ingin anak-anak kamu mengunduh aplikasi yang belum sesuai dengan usia mereka, contohnya game penuh dengan kekerasan atau aplikasi dating untuk orang delasa, aktifkan saja fitur Parental Controls. Caranya adalah Buka Google Play Store Klik ikon menu di pojok kiri atas, pilih Setting, pilih Parental Controls, lalu aktifkan. Kamu akan diminta membuat pindah hasil. Setelah itu, kamu bisa memilih aplikasi mana saja yang wajib masuk dalam daftar aplikasi terlarang untuk anak. Nonaktifkan update otomatis. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik, setiap developer akan selalu menghadirkan update berkala pada aplikasi garapannya. Tapi, tidak semua orang ingin perangkat Androidnya langsung melakukan update secara otomatis. Alasan paling umum adalah soal kuota. Memang ada opsi untuk menjalankan update hanya ketika terhubung ke Wi-Fi. Masalahnya, ketika terhubung ke Wi-Fi pun, belum tentu kuotanya unlimited. Contohnya, pengguna mobile Wi-Fi yang masih mengandalkan jaringan 4G milik optra milik operator dengan paket internet terbatas. Nah, untuk menonaktifkan auto-update, caranya adalah Buka Google Play Store, klik icon menu, masuk ke setting, lalu klik auto-update apps, dan pilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu. Juga aplikasi baru membuat icon di Home Jika kamu baru memasang aplikasi dari Google Play Store, secara otomatis akan ada shortcut berupa icon untuk membuka aplikasi tersebut langsung dari Home. Jadi, kamu tidak perlu repot menulis Re-Apps Tower untuk mencarinya. Memang praktis, tapi mungkin tidak semua orang ingin nyalaman Home di smartphone-nya dipenuhi icon-icon dari berbagai macam aplikasi. Cara menaktifkannya adalah Buka Google Play Store, pilih icon menu, dan masuk ke setting, lalu hilangkan tanda centang pada Add Icon to Home Screen. Mengakses Game Indie Ingin mencari game yang berbeda? Kamu bisa mengakses Indie Corner yang berisi beragam koleksi game indie yang tak kalah seru dibandingkan game garapan developer besar. Cara mudah mengaksesnya adalah Buka browser atau Google Chrome di perangkat Android kamu, lalu masukkan kata kunci Indie Corner. Hasil pencarian teratas akan langsung mengarahkan kamu ke halaman tersebut. Menambahkan opsi pembayaran Kamu bisa menambahkan cara pembayaran baru untuk membeli aplikasi berbayar di Google Play Store. Misalnya ingin menggunakan kartu kredit atau memotong pulsa. Caranya adalah Buka Google Play Store, klik icon menu, lalu masuk ke account, pilih Family Methods. Anda bisa melakukan refund. Tak perlu khawatir jika aplikasi berbayar yang kamu beli ternyata tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Google menjanjikan kemudahan untuk melakukan refund alias pengembalian dana dari aplikasi yang sudah kamu beli. Tapi tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!